Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Dr. Ashraf Wajdi Dosuki KWSP sedia bawa tuntutan AICITRA kepada Menteri Keuangan Pagi tadi saya telah mengadakan perbincangan hampir 2 jam Bermula pukul 11 pagi bersama Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Ketua Pengarah Eksekutif KWSP Dan Encek Sazaliza Zainuddin Ketua Pengarah Operasi Juga Encek Nur Hisham Husin Zainuddin Ketua Pengarah Strategi KWSP Mengenai isu tuntutan rakyat khususnya permintaan rakyat untuk mengeluarkan Caruman AICITRA secara pukal ataupun one off sekali bayar minima RM10.000 dalam tempo pandemik Dalam pertemuan tersebut kami berbincang panjang mengenai beberapa perkara termasuk Hasrat rakyat terutamanya Di kalangan M40 bahkan sebagian besar T20 yang sudah jatuh ke peringkat B40 yang benar-benar berharap Untuk dapat mengeluarkan saruman mereka pada kadar minimum RM10.000 secara pukal Lamsam bagi memenuhi desakan hidup untuk melangsaikan pelbagai komitmen Hutang bahkan memulakan kehidupan baru akibat hilang punca pendapatan Dipotong gaji, dicutikan tanpa gaji akibat pandemik Pihak KWSP juga menjelaskan pelbagai kekangan mereka termasuk bagi mengimbangi Keperluan untuk memastikan jaminan simpanan hari tua pekerja tidak jejas Mekanisme caruman dan takhaful bagi melindungi pekerja-pekerja industri tidak formal atau gig ekonomi khususnya penghantar Pihaling dan memak dan pemandu e-haling yang setakat ini tidak pembelaan dari segi kebajikan dan pelindungan CEO KWSP telah memberikan komitmen untuk mempermudahkan urusan pengeluaran air citra Bagi membantu mengurangkan bebanan rakyat dalam menelusuri tempo yang sukar ketika ini Pihak KWSP juga bersetuju untuk mengadakan kerjasama dengan pemuda UMNO Terutamanya Task Force khas yang baru ditubuhkan kemarin bersama dengan pihak Kesatuan Sekerja Malaysia